Untuk memastikan seluruh kesiapan penyelenggara Embarkasi Hassanuddin Makassar tahun ini berjalan lancar, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nukma melakukan apel siaga panitia penyelenggara haji PPIH di Asrama Haji Sudiang Makassar, Kamis 4 Agustus. Dalam apel tersebut, Agus meminta agar pelayanan Embarkasi Makassar pada pemberangkatan calon jamaah haji 2016 berjalan lancar. Seluruh panitia diharapkan terus melakukan koordinasi evaluasi seperti catering, parkir, hingga visa jamaah agar kekurangan yang terjadi tahun lalu tidak terulang tahun ini. Tentu harus ada koordinasi. Saya selalu mengingatkan dimanapun dan apapun tugasnya harus selalu melakukan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangan pelayanan pada tahun-tahun yang lalu. Saya tentu berharap bahwa misalnya persoalan catering, persoalan parkir, macam-macam, persoalan visa, ini dari awal terus kita harus antisipasi. Berdasarkan jadwal kantor wilayah Kementerian Agama Sulsel, Kelotter Pertama Embarkasi Makassar akan memasuki Asrama Haji pada 8 Agustus mendatang, kemudian bertolak ke Tanah Suci pada 9 Agustus.